Sebagian orang menyukai cerita vampir yang menarik karena ada sesuatu tentang vampir yang telah memikat umat manusia selama ratusan tahun. Namun, kasus yang saya miliki saat ini adalah salah satu yang mungkin membuat kisah vampir terlalu nyata untuk Anda. Kita akan berbicara tentang seorang ria yang mendapat julukan The Dracula Killer. Sekarang, mari kita bahas kasus ini lebih dalam. Richard Trenton Chase Lahir pada 23 Mei 1950 di Sacramento, California. Dia dibesarkan di kota tersebut oleh ibu dan ayahnya yang diduga memiliki gaya pengasuhan yang cukup ketat. Pola asuh ibunya bisa dibilang tegas. Sedangkan tindakan ayahnya jauh lebih intens. Ayah Richard diduga melakukan kekerasan, terutama terhadap Richard, yang sering menjadi sasaran utama perubahan suasana hatinya. Diketahui, Richard memiliki masa kecil yang sulit dan sayangnya tidak banyak membaik selama masa remajanya. Menjelang awal masa remajanya, Richard dilaporkan melampiaskan sebagian emosinya melalui membunuh dan memutilasi hewan serta menyalakan api. Selain itu, dia juga mulai minum. Selama masa remajanya, orang-orang di sekitar Richard menyadari bahwa perilakunya pada dasarnya aneh dan memang mengkhawatirkan. Dan mungkin, seseorang seharusnya lebih memperhatikan perilaku seperti itu sebelum terlambat. Sepanjang karir sekolah menengahnya, Richard ternyata sangat pandai bergaul. Dia melakukan yang terbaik untuk memiliki beberapa teman yang baik dan bahkan berhasil memiliki pacar selama bertahun-tahun. Sayangnya bagi Richard, dia tampaknya tidak dapat mempertahankan hubungan ini karena berbagai alasan. Menurut berbagai sumber, Richard diketahui sering mengalami kesulitan diranjang dan tampak kurang tertarik saat berduaan dengan wanita. Setelah mengetahui hal ini, Richard mengutarakan hal tersebut ke psikiaternya yang memberitahu dia bahwa akar masalahnya bisa jadi akibat gangguan mental yang mendasarinya atau kemarahan yang terpendam. Menerima informasi ini, Richard tampaknya tidak memprosesnya secara menyeluruh. Dan meskipun mendapatkan saran dari psikiaternya, Richard memutuskan untuk tidak mencari pengobatan lebih lanjut setelah diagnosis awalnya. Tidak lama kemudian dalam hidupnya, Richard menemukan ketidaksukaannya untuk melakukan hubungan seks seperti pada umumnya. Karena minatnya yang kuat pada bentuk intim yang jauh lebih gelap. Mungkin jika Richard memutuskan untuk mencari bantuan pada saat itu, peristiwa yang akan terjadi di masa dewasanya dapat dicegah sepenuhnya. Sebagai orang dewasa, Richard yang berusia 21 tahun mulai mengembangkan berbagai kebiasaan abnormal yang perlahan mulai menjadi ciri kepribadiannya. Meskipun ibunya tidak pernah menyerang Richard secara fisik seperti yang diduga dilakukan ayahnya, Richard secara bertahap menjadi takut padanya. Bahkan, Richard menjadi yakin bahwa ibunya sendiri telah berusaha membunuhnya dengan racun. Setelah menghadapinya beberapa kali mengenai ketakutannya yang tidak masuk akal, ayahnya memutuskan bahwa akan lebih baik jika Richard pindah dari rumah. Jadi ayahnya menawarkan untuk membayar sewa Richard di sebuah apartemen dan pada dasarnya memaksanya untuk pindah dari rumah tangga cash. Meski mandiri, Richard kesulitan bersosialisasi dengan orang lain. Akibatnya, dia mendapati dirinya hampir tidak memiliki teman dan juga tidak memiliki hubungan romantis. Sebaliknya, Richard menghabiskan waktunya sendirian dengan cara yang jauh lebih menyeramkan. Di dalam apartemennya yang kuno sendirian, Richard akan menangkap, membunuh, dan memutilasi berbagai hewan yang kemudian akan diamakan mentah-mentah dengan cara yang liar. Ketakutan tidak wajar Richard mulai berkembang ketika dia sendirian dan akan muncul dalam bentuk yang cukup mengganggu. Richard menjadi yakin bahwa jantungnya perlahan menyusut dan dia takut jika hati itu terlalu banyak menyusut, maka akan hilang dan kemudian dia akan mati. Jadi Richard beralasan bahwa memakan isi perut hewan yang dia bunuh dalam bentuk smoothie akan membantu mencegah penyusutan jantungnya lebih lanjut. Untuk melakukannya, Richard akan mengonsumsi hewan mentah, cukup mencampurnya menjadi smoothie darah atau bahkan mencampurnya dengan Coca-Cola. Tidak lama setelah memulai kebiasaan yang memprihatinkan itu, tubuh Richard mulai bereaksi negatif. Pada tahun 1976, Richard sebenarnya dirawat di rumah sakit karena keracunan darah setelah dia menyuntik dirinya sendiri dengan darah kelinci sebagai cara untuk menenangkan ketakutannya. Saat berada di bawah perawatan medis, perilaku Richard justru terlihat semakin buruk, bukan membaik. Faktanya, Richard bahkan berhasil melarikan diri dari gedung rumah sakit hanya beberapa hari setelah dia tinggal. Melihat kejadian tersebut, staf rumah sakit mengirim Richard ke lembaga khusus untuk orang gila yang melakukan tindakan kriminal. Pasien lain di fasilitas itu dan bahkan sebagian besar perawat sangat ketakutan dengan pria yang terobsesi dengan darah dan memiliki kecenderungan seperti vampir. Bahkan Richard mendapat julukan saat dirawat di rumah sakit, yaitu Dracula. Menurut pengakuan dari pasien dan staf lain yang bertemu dengan Richard, dia sering ditemukan dengan darah menutupi sebagian wajahnya. Ketika ditanyai tentang darah yang berlumuran itu, Richard hanya akan mengaku telah melukai dirinya sendiri saat bercukur. Namun kebenaran dari masalah ini sebenarnya jauh lebih mengerikan. Ketika staf rumah sakit tidak melihat, Richard sebenarnya akan menangkap burung melalui jendela kamar rumah sakitnya dan mematahkan lehernya sebelum meminum darahnya. Terbukti bahwa Richard tidak cukup menerima perawatan yang sangat dia butuhkan. Setelah Richard membuktikan bahwa dia mampu secara konsisten meminum obat psikotropika yang tepat, dia dianggap tidak lagi membahayakan dirinya sendiri atau orang lain. Jadi hanya beberapa bulan setelah rawat inap dan didiagnosis skizofrenia paranoid, Richard dilepaskan ke orang tuanya. Mungkin setelah pengalaman traumatis seperti itu, keluarga Richard seharusnya lebih memperhatikan putra mereka. Sebaliknya, ibu Richard justru menyatakan bahwa Richard tidak memerlukan obat anti-skizofrenia yang telah diresepkan rumah sakit. Perlahan tapi pasti, ibunya membantu menyapihnya dari obat sampai dia tidak lagi memintanya. Orang tua Richard kemudian mendiskusikan pilihan mereka tentang apa yang harus dilakukan dengannya karena secara teknis dia sudah dewasa. Akhirnya, mereka berdua memutuskan untuk sekali lagi menempatkan Richard di sebuah apartemen yang akan mereka bayar untuk menjauhkannya dari mereka. Ini akan terbukti menjadi pilihan yang membawa malapetaka karena perilaku Richard semakin gelap dan semakin menyimpang. Ketika Richard sekali lagi sendirian dan benar-benar berhenti dari pengobatannya, dia mendapati dirinya tergelincir kembali ke kebiasaan lamanya dan mengembangkan kebiasaan baru. Richard mulai menangkap, menyiksa, dan membunuh berbagai hewan di lingkungannya. Termasuk linci, anjing, kucing, bahkan hewan peliharaan milik tetangganya. Tentu saja setelah membunuh setiap hewan, Richard juga meminum darahnya. Kadang-kadang ketertarikannya pada pembunuhan bahkan membuatnya sampai menghubungi tetangganya melalui telepon. Hanya untuk mengakui apa yang telah dia lakukan. Sayangnya eksploitasi kekerasannya tidak berhenti di situ. Ketika kekerasan dan kejahatan mulai menguasai pikiran Richard, dia menjadi semakin tertarik dengan cerita tentang berbagai penjahat yang pernah dia dengar di berita. Dia menjadi terobsesi dengan kejahatan yang dilakukan oleh pembunuh di bukit dan bahkan percaya bahwa pembunuh di bukit itu telah menjadi korban konspirasi UFO-Nazi yang dia yakini sebagai korbannya juga. Saat minatnya berkembang, Richard mulai mengabaikan sebagian besar aktivitas normal dalam kehidupan pribadinya, termasuk menjaga kebersihan pribadi. Selama beberapa bulan, Richard hampir sepenuhnya berhenti mandi, merapikan diri dan menyikat gigi. Selain itu, dia juga hampir berhenti makan, kecuali ketika dia akan mengonsumsi darah hewan yang dia bunuh. Akibatnya Richard akhirnya kehilangan banyak berat badan dalam waktu singkat. Memang keluarga Richard semakin khawatir dengan tindakan Richard. Namun mereka tidak berbuat banyak untuk mendapatkan bantuan yang dia butuhkan. Meskipun ketika Richard tiba-tiba muncul ke rumah ibunya sambil memegang tubuh kucing tak bernyawa yang telah dia bunuh, ibunya hampir tidak bereaksi. Bahkan Richard kabarnya membuang tubuh kucing itu ke tanah, merobek ususnya dengan tangan kosong dan mengoleskan darahnya ke wajahnya sendiri. Saat ibunya melihat, dia bahkan tidak berkedip. Sebaliknya, dia hanya melangkah mundur ke dalam rumah dan menutup pintu di belakangnya, meninggalkan Richard seorang diri. Pada Agustus 1977, ketertarikan Richard pada pembunuhan semakin dalam. Truk Richard ditemukan di tumpukan pasir dekat piramid Lake Nevada oleh petugas polisi. Awalnya, petugas mengira Richard ada di dalam kendaraan. Tetapi kemudian mereka mendengar teriakan. Petugas di sana menemukan Richard berteriak dengan keras. Saat dia berbaring di pasir, telanjang bulat dan berlumuran darah. Awalnya tampak seperti Richard yang berdarah. Mereka terkejut menemukan bahwa darah itu sebenarnya berasal dari seekor sapi. Seekor sapi yang hatinya terletak di ember penuh darah di belakang truk Richard bersama dua senapan dan setumpuk pakaian. Setelah interogasi awal tentang insiden itu, Richard menyatakan kepada polisi bahwa darah itu adalah miliknya dan telah keluar dari dirinya melalui dagingnya. Terlepas dari insiden yang menghebohkan itu, petugas hanya membuat laporan dan membiarkan Richard pergi. Seandainya polisi menganggap pembantaian sapi sebagai indikasi dan bukan sekedar keanehan, mungkin mereka bisa berhasil menjaga Richard aman dari dirinya sendiri dan juga menjaga orang lain aman darinya. Setelah insiden Richard dengan sapi itu, pada 29 Desember 1977, Richard sekali lagi meningkatkan permainan kriminalnya. Kali ini, kebutuhannya untuk membunuh tidak bisa lagi dipuaskan dengan mengambil nyawa hewan. Kali ini dia menginginkan korban manusia. Sebagai seorang pria berusia 51 tahun, bernama Ambrose Griffin sedang membantu istrinya membawa belanjaan ke rumah mereka di Sacramento Timur. Richard memperhatikan setiap gerakannya dari kendaraannya sendiri, hanya beberapa meter jauhnya. Ambrose adalah seorang insinyur dan ayah dari dua anak yang menghabiskan waktu luangnya merawat anak-anaknya dan menghabiskan waktu bersama istri tercintanya. Pada hari yang menentukan itu, Ambrose tidak tahu bahaya macam apa yang mengintai di luar pintu depan rumahnya sendiri. Saat Ambrose selesai menurunkan bagasi mobilnya, dia tidak menyadari bahwa Richard telah berhenti di tepi jalan di depan rumahnya. Dan bahkan sebelum dia bisa menyadari apa yang terjadi, dia mendengar suara tembakan. Richard telah melepaskan satu tembakan dari senapan kaliber 22 miliknya ke Ambrose, membunuhnya seketika. Segera setelah kejahatan dimulai, semuanya berakhir dan Richard tidak bisa ditemukan. Menurut FBI, Richard bahkan bukan orang yang berkaitan dengan kematian Ambrose Griffin. Karena insiden itu merupakan penembakan yang hampir sempurna dengan hampir tidak ada saksi. Satu-satunya informasi yang dimiliki penyelidik mengenai kematian Ambrose adalah bahwa kedua putra Ambrose telah melihat dan melaporkan fakta bahwa salah satu tetangga mereka berjalan di sekitar lingkungan dengan membawa senapan pada minggu yang sama ketika ayah mereka terbunuh. Menurut catatan polisi, senapan milik tetangganya memang disita. Namun diketahui bahwa senapan tersebut tidak sama dengan yang digunakan dalam pembunuhan tersebut. Setelah berhasil lolos dari apa yang dia sebut sebagai pembunuhan pemanasan pertamanya, Richard merasa gatal untuk mencoba lagi. Kurang dari sebulan kemudian, Richard memutuskan untuk menyerang lagi. Kali ini pada 11 Januari 1978, Richard mencoba sesuatu yang lebih dekat dengan rumahnya. Saat berdiri di luar halaman depan rumahnya, Richard melihat salah satu tetangganya merokok dan bertanya apakah dia bisa meminta rokok darinya. Bahkan sebelum dia bisa menjawabnya, Richard menangkap wanita itu dan dengan paksa menahannya sampai dia akhirnya menyerahkan seluruh bungkus rokok. Setelah melakukannya, Richard memutuskan untuk membiarkannya pergi. Kekerasan dalam dirinya sepertinya meluap setiap kali Richard menghadapi ketidaknyamanan sekecil apapun. Hanya dua minggu setelah merampok tetangganya untuk mendapatkan rokok, Richard mulai mencoba memasuki rumah wanita di lingkungannya. Menurut Richard sendiri, dia menganggap pintu yang terkunci sebagai tanda bahwa dia tidak diterima. Tetapi pintu yang tidak terkunci, itu adalah undangan untuk masuk. Jadi Richard berjalan di sekitar lingkungannya memeriksa kunci di setiap pintu yang dia lewati. Sepanjang jalan, dia bertemu dengan seorang wanita yang pernah bersekolah dengannya bernama Nancy Holden. Saat melihat Richard, Nancy tampak ketakutan dengan penampilannya. Ketika Richard meminta tumpangan, Nancy menolak begitu saja dan melanjutkan perjalanannya. Sedikit yang Nancy tahu bahwa dia benar-benar berhadapan muka dengan seorang pria dalam perjalanan untuk menjadi monster. Setelah berpisah dengan Nancy, Richard terus berjalan menyusuri jalan-jalan di lingkungannya sampai dia menemukan rumah pasangan muda yang membiarkan pintu depan mereka tidak terkunci saat mereka sedang pergi. Richard membiarkan dirinya masuk ke rumah keluarga tersebut dan segera mengisi sakunya dengan barang-barang berharga. Richard kemudian masuk ke kamar tidur anak-anak pasangan itu dan buang air kecil di laci pakaian milik bayi pasangan itu dan bahkan buang air besar di tempat tidur putra mereka. Saat Richard berjalan ke pintu depan untuk pergi, dia menyadari bahwa keluarganya baru saja tiba di rumah sebelum dia bisa melarikan diri. Setelah melihat Richard di dalam rumah, sang suami berusaha menyerangnya untuk mencegah Richard melakukan kejahatan terhadap istri dan anak-anaknya. Serangan terhadap Richard berlangsung singkat dan akhirnya membuat dia melarikan diri sebelum suaminya melakukan cedera yang serius. Alih-alih menganggap itu sebagai peringatan, Richard tetap melanjutkan untuk memeriksa rumah lain di lingkungannya. Akhirnya pada tanggal 23 Januari 1978, Richard menemukan rumah David dan Teresa Wallin. David dan Teresa adalah pasangan suami istri muda yang baru saja mengandung anak pertama mereka. Ketika Richard pertama kali mendekati rumah Wallin, dia memperhatikan bahwa David tidak ada di sana dan Teresa sedang sendirian. Richard menemukan pintu depan tidak terkunci saat Teresa yang sedang hamil tiga bulan sedang membuang sampah. Melihat pintu yang tidak terkunci sebagai tanda bahwa dia boleh masuk, Richard memasuki rumah tersebut. Ketika memasuki rumah sekali lagi, dia terkejut menemukan Richard berdiri di ruang tamunya. Bahkan sebelum dia sempat bereaksi, Richard menembakkan tiga peluru ke arahnya dengan senapan kaliber 22 miliknya. Peluru pertama masuk melalui tangan Teresa saat dia secara refleks mengangkat tangan untuk memblokir tembakan. Sementara dua lainnya membunuhnya seketika. Richard kemudian membawa tubuhnya ke kamar pasangan itu dan melakukan kekerasan setelah kematiannya. Richard juga berulang kali menikam tubuh tak bernyawa Teresa dan mengirisnya untuk diambil beberapa organnya. Dia bahkan bertindak lebih jauh dengan mengumpulkan darah Teresa dalam ember yang kemudian dia gunakan untuk mandi. Richard selanjutnya memutilasi tubuh Teresa, meminum darahnya dan bahkan memasukkan setumpuk kotoran anjing ke mulutnya sebelum akhirnya meninggalkan tempat itu dan sebelum suaminya pulang ke rumah. Saat penyelidikan atas pembunuhan kejam Teresa dimulai, Richard tahu bahwa hari-hari kebebasannya sudah terbatas karena dia telah meninggalkan DNA dan bukti lain di sekitar TKP. Hanya dua hari setelah membunuh Teresa pada 25 Januari, Richard masih belum puas. Jadi ketika dia menyadari bahwa salah satu tetangganya menjual anak anjing yang baru lahir dari anjing peliharaan mereka, Richard membeli dua di antaranya. Dia kemudian membawa mereka pulang ke apartemennya, membunuh mereka dan meminum darah mereka seperti yang dia lakukan dengan semua korban lainnya, baik hewan maupun manusia. Kemudian dia mengembalikan tubuh anak anjing yang sudah tidak bernyawa itu ke teras depan tetangganya. Meskipun dia menikmati kegiatan yang begitu mengerikan ini, kehausan Richard akan darah sama sekali tidak terpuaskan. Jadi pada tanggal 27 Januari, Richard berangkat untuk menyelesaikan apa yang akan menjadi pembunuhan terakhirnya. Saat berkeliaran di lingkungannya sekali lagi, Richard menemukan rumah Evelyn Merod yang berusia 38 tahun. Pada saat itu, Evelyn mengasuh keponakannya yang berusia 22 bulan, David Ferreira, dan putranya sendiri yang berusia 6 tahun, Jason. Sementara Evelyn mengawasi kedua anak itu, tetangga dan teman lainnya, Danny Meredith, datang untuk memeriksa Evelyn dan anak laki-lakinya untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Danny menawarkan untuk mengawasi David dan Jason selama Evelyn mandi sebentar, yang ditanggapi dengan baik oleh Evelyn. Saat Evelyn sedang mandi, Danny berjalan ke lorong depan rumah. Ketika sampai di ujung lorong, dia terkejut karena berhadapan langsung dengan Richard, yang sedang menunjukkan senjata tepat di kepala Danny. Bahkan sebelum dia sempat berteriak, Richard melepas satu tembakan ke Danny, membunuhnya seketika. Ketika tubuh Danny yang tak bernyawa merosot ke lantai, Richard segera mengeluarkan dompet dan kunci dari sakunya. Ketika Jason dan David kecil mendengar suara tembakan, mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres. Jason berlari ke kamar tidur ibunya, tetapi Richard akhirnya menembak kepala bocah 6 tahun itu 2 kali sebelum dia berhasil sampai. Saat Jason terbaring mati di lantai, Richard melanjutkan untuk menembak dan membunuh David yang berusia 22 bulan juga. Evelyn mencoba keluar dari kamar mandi untuk membantu anak-anak dan menyelidiki suara tembakan. Tetapi dia dihentikan ketika Richard berjalan ke pintu kamar mandi. Tanpa gentar sedikitpun, Richard menembak Evelyn di tempatnya berdiri. Dia kemudian membawa tubuh tak bernyawanya ke kamar tidurnya sendiri dan memutilasinya sambil meminum darahnya pada saat yang bersamaan. Saat itu Richard terkejut mendengar suara seseorang mengetuk pintu rumah yang telah dijadikan TKP. Terkejut oleh kedatangan seorang gadis berusia 6 tahun yang datang ke rumah untuk bermain bersama Jason. Richard melarikan diri dari rumah dan menggunakan mobil Danny untuk melarikan diri. Gadis kecil itu terus memperingatkan para tetangga yang akhirnya membobol rumah Mirrod hanya untuk menemukan TKP yang mengerikan. Seorang tetangga dengan cepat menghubungi polisi yang dikejutkan oleh peristiwa yang terjadi beberapa saat sebelum kedatangan mereka. Dalam pelariannya, Richard berhasil membawa pulang jenazah David bersamanya. Akhirnya, Richard membuang jenazah David di gereja terdekat. Setelah serangkaian pembunuhan keji, seluruh East Sacramento dalam keadaan siaga tinggi. Mereka belum pernah melihat pembunuh yang kejam seperti vampir di Sacramento. Profil pembunuh dalam pembunuhan Teresa Wallin dibuat oleh anggota FBI dan menyimpulkan bahwa orang yang bertanggung jawab atas kematian seperti itu pasti akan bertubuh tinggi, kurang gizi, penyendiri, tidak bersih secara fisik, dan yang terpenting, dia akan terus membunuh. Ketika penyelidik memeriksa TKP di rumah Mirrod, mereka menemukan cetakan tangan dan jejak kaki yang sempurna dan darah di seluruh rumah yang hanya bisa dimiliki oleh pembunuh misterius yang merajalela di lingkungan itu. Hanya lima hari setelah pembunuhan rumah Mirrod, Nancy Holden, teman Richard dari sekolah menengah yang baru saja lolos dari rencana licik Richard, mendengar laporan polisi. Dia mengetahui profil yang dibuat penyelidik untuk si pembunuh. Setiap penampakan di tubuhnya memberitahunya bahwa Richard adalah pria yang cocok dengan deskripsi FBI. Jadi Nancy menelpon polisi dan menjelaskan teorinya. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan latar belakang pada Richard dan akhirnya menemukan pistol semi otomatis kaliber 22 miliknya, senjata yang sama yang telah digunakan dalam enam pembunuhan Sacramento baru-baru ini. Detektif menyerbu apartemen Richard, di mana dia ditangkap saat mencoba melarikan diri sekali lagi. Setiap pakaian di tubuh Richard berlumuran darah. Ketika penyelidik masuk ke dalam apartemennya, mereka dikejutkan oleh banyaknya darah di hampir setiap inci tempat tersebut. Bahkan darah ditemukan di dinding, lantai, langit-langit, lemari es, dan semua peralatan Richard. Setelah diinterogasi tentang darah itu, Richard mengatakan kepada polisi bahwa dia hanya membunuh berbagai jenis anjing. Tetapi ketika polisi menggeledah tubuh Richard, mereka menemukan bahwa dia masih memiliki dompet Danny. Pencarian lebih lanjut di apartemen Richard menemukan darah yang menggumpal, organ dalam yang membusuk, beberapa bagian tubuh hewan, otak David, dan sebuah wadah di lemari es, serta beberapa organ Evelyn dan Teresa. Sangat jelas bahwa penyelidik telah menemukan vampir Sacramento dan dia bahkan lebih mengerikan daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Pada persidangannya pada tahun 1979, Richard Chase mengaku tidak bersalah atas enam kedakwaan pembunuhan dengan alasan gangguan jiwa. Terlepas dari riwayat penyakit mentalnya, Richard sebenarnya dianggap waras secara hukum pada saat dia melakukan kejahatan dan akhirnya dinyatakan bersalah atas enam tuduhan pembunuhan pada 8 Mei di tahun yang sama. Setelah vonis ditentukan, Richard dijatuhi hukuman mati di kamar gas. Richard diberi resep obat untuk membantu masalah mentalnya. Namun, Richard hanya berpura-pura meminum obatnya. Sebaliknya, dia sebenarnya menimbun sejumlah besar pil sampai dia yakin dia telah mengumpulkan cukup banyak untuk bunuh diri. Pada 26 Desember 1979, sebelum dia menghadapi hukuman resminya, Richard ditemukan tewas di sel penjaranya. Otopsi menentukan bahwa Richard telah berhasil overdosis dengan obat antidepresan yang diresepkan dokter di penjara. Nama Richard Chase tidak sering diingat meskipun kota Sacramento tidak akan pernah melupakan kejahatan keji yang dilakukan oleh pria mirip pampir yang meninggalkan seluruh kota dalam ketakutan sepanjang akhir tahun 1970-an.